Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day by IDN Times. Bersama saya, Larissa Tiputri. Tim penyidik koneksitas melakukan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap 2 kepada tim penuntut umum koneksitas dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur. Di Kementerian Pertahanan pada tahun 2012 hingga 2021. Tim penyidik koneksitas telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap 2 atas 4 berkas perkara kepada tim penuntut umum koneksitas dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur di Kementerian Pertahanan tahun 2012 hingga 2021. Tim penyidik telah menetapkan 4 tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait adanya pengadaan proyek satelit slot orbit 123 derajat bujur timur di Kementerian Pertahanan dari tahun 2012 hingga 2021. Arahan Pak Jaksa Agung tentang semangat baru ini kita awali dengan tahap 2 hari ini. Ini adalah perkara pertama kita di TV Core. Jadi saya titipkan kepada teman-teman semua. Ini akan sangat jauh berbeda. Dinamikanya kemudian apa namanya psikologisnya akan jauh berbeda. Jadi profesional benar jangan sampai sedikitpun ada yang kurang. Janganlah di update setiap selesai di update setiap selesai di update. Jadi namanya hasil habis sidang itu harus ada catatannya. Gak boleh gak ada catatannya setelah dicatat besok mau ngapain lagi. Para tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi berupa melakukan sewa satelit Artemis melalui kontrak dengan perusahaan Aventi dimana dalam proses kontrak sewa satelit Artemis dengan Aventi tersebut dilakukan tanpa adanya anggaran untuk program yang dimaksud. Sebelumnya tim penyidik telah menetapkan 4 tersangka yang pertama tersangka AW selaku komisaris utama PT DNK lalu SCW selaku direktur utama PT DNK lalu ada tersangka Laksamana Muda Purna Wirawan AP selaku mantan direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan periode Desember 2013 sampai dengan Agustus 2016. Dan yang terakhir tersangka TVH selaku warga negara asing senior advisor PT DNK. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati